santawis Ya Nabi Ya Rasulullah Salam Ya Khabib Salam Alaika Salawat Allah Ya Nabi Salam Ya Rasulullah Salam Ya Khabib Salam Alaika Salam Alaika Anta Syamashun Anta Anta Nurun Fawqa Nuri Anta Egasiru Wa Gholi Anta Misu Khusuduri Ya Nabi Alaika Ya Rasul alaika ya Habib salawatullah ya Nabi salam ala alaika salam salam alaika salam alaika salam alaika salam salam alaika salam alaika salam para hadir yang kita tunggu-tunggu sejak tadi alhamdulillah 1.5 yang dikawal oleh pasukan termasuk Bapak Haji Ozan mana Haji Ozan petugasnya ah ya ini yang namanya Pak Haji Ozan calon DPR PKB taruh pangkak gedung banteng ya bukan pemiliknya wongnya ya partai PKB kalau calon solatnya juga enggak kena muka-muka hasil maksud Allahumma Hai hasil jenipun monggo kita mendantakan batuah saking saya kenal Giron Ghaji Syed Akil Sirot Profesor Doktor M a ngiras ngirus kali doa nih pun kaya Hai mangkai ngiras doa nih pun yai Niki acara puncak pun monikipuncak monggo telah terakan salam Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad afdalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa'ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahu bi ihsan min yawmina hadha ila yawmin nahdhati wa ad-din ashab al-fadilah hadharatil muhtarumin saadatil ulama wal masyayikh wal asatid hadharatil sufiyyah hadharati ashabil ma'ahid hadharatil ru'asai syuriyah wal mustasyarin para kiai para ulama para mudarisin muallimin dan para pengurus nahdhati ulama tingkat ranting mwc cabang yang saya hormati para pejabat pemerintah Pak Camat datang Pak Camat Pak Kapolsek dan Ramil yang saya hormati para tokoh masyarakat wabil khusus al-ailatil ariqah keluarga besar keluarga hadratil syaikh al-marhum wal-mahfurlah kiai fadil Ahmad fadil rahimahullah wa taghommadahu bi rahmatih wa adhalahu fi jannatih wa alal khusus akhil azizil muhtarum kiai khairul amin mursyid wa musyrif al-ma'ahad al-amin al-mubarok desa apa desanya hulakwaru kecamatan tarub tegal alhamdulillah bapak ibu sekalian untuk pertama kalinya saya bisa silatul arham dengan masyarakat bulak waru ini selama hidup saya baru kali ini bisa datang ke desa bulak waru dalam rangka zikrawafatil marhum kiai Ahmad fadil yang ke 30 33 mudah-mudahan dengan haul ini pertama kita dapat pelajaran yang berharga karena haul itu tujuan utamanya adalah mengikuti niru menteladani ulama yang kita hauli kalau ulama yang kita hauli ahli ibadah kita tiru ibadahnya kalau ulama yang kita hauli pejuang aktivis bela NU bela ahli sunnah bela masyarakat kita tiru perjuangannya begitu enggak kalau yang kita hauli terkenal orang sufi terekat sabar zuhud akhlaknya mulia ikhlas kita tiru itunya ikhlasnya akhlaknya siap niru siap temenan kalau yang kita hauli orangnya kaya rezekinya melimpah loman dermawan siap berkorban dengan hartanya siap berkorban dengan hartanya kita tiru romane siap samun niru dereng ya dereng kalau yang kita hauli hafiz quran hafiz hadith hafiz syair syair tungo tungo berjanji debak burda apal kita tiru hafalannya samun niru samun potongan itu namanya mengingat mengenang hafal itu artinya mengenang mengingat zikro wafati kiai fadil atau kiai siapa saja yang kedua hafal itu tujuannya kita membangun alaqoh ruhaniya komunikasi spiritual kita ini ruhnya parsial juzi ruh kita ini juzi terhalang dengan fisik tapi nanti kalau sudah meninggal dunia kita ini ruhnya lepas dari fisik bebas dari badan harus kumpul dengan para arwah yang universal arwahnya para nabi para ulama para awliya para sholihin lamon kita bagus khusnu khotimah amal bagus ruh kita bergabung jadi siji dengan ruh kuli sekarang ruh kita juzi kalau sudah mati kuli global universal nah kalau kita matinya bagus wong soleh ruh kita yang juzi yang parsial bergabung dengan ruh yang universal yang global ruhnya para ambiya wal ulama wal awliya tapi lamon na'udzubillah kita mati neorapi kelakuan neora bagus lesak jahat mau bergabung karoyu ruh universal tidak diterima mau bergabung ruhnya para nabi para ulama boten ditampi mau kembali ke dunia lagi bisa gak gak bisa disitu ruhnya orang itu terombang ambing sengsara mau bergabung dengan ruh universal tertolak mau kembali ke dunia lagi ingin jadi orang baik lah di dunia lagi gak bisa disitulah kita terombang ambing sengsara itu yang namanya azabun alim secara filosofi lamon jari wong aji raka lah jari wong aji sih gampang dibakar raka gampang aneh nyatanya bukan masalah raka raka gitu kita sengsara sendirian terombang ambing ingin bergabung ruh universal ditolak ingin kembali ke dunia lagi memperbaiki diri tidak mungkin disitulah kita merasakan siksaan yang berat betul usaha kondon raka wis betul usaha wis semua semua orang seperti itu gak pandang bulu orang pintar orang bodoh orang pakat orang rakyat orang santri mari kita berusaha kita nanti kalau meninggal dunia bisa bergabung dengan ruh universal maka sekarang kita komunikasi halo dengan ruh universal halo kai fadhil ini saya nih Ahmad masih hidup di tegal nih sebentar lagi saya menyusul bergabung dengan ruhnya panjengan kira-kira gitu maknanya haul maknanya jarak kubur sama aja jarak kubur Assalamualaikum kai fadhil wabarakatuh antum salafuna wanakholfakum wa inna syukdukum lachikun itu artinya halo sama dengan halo kai fadhil saya masih di tegal masih ditaruh dan lagi bergabung ya nyusewu mereka linjengan makanya itu maknanya maknanya begitu ngomong gitu sehingga maknanya jarak kubur hal seperti itu lah halonya panjengan karo kai fadhil karo sunan gunung jati karo para sohabat karo para awliya karo kanjeng nabi jengwong pk iya halonya karo pemimpin pk i jengwong kristen ya halonya karo pemimpin kristen bisa yuk-yuk berapa apa wis kita ungu halonya dengan para ulama ini namanya alaqoh ruhaninya apa komunikasi spiritual kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam diutus oleh Allah membangun masyarakat yang dari sisi peradaban buta huruf biadab gak punya aturan gak punya ilmu gak punya pendidikan orang Arab dari sisi agama sesat mau taruh sih bagus-bagus orang taruh masya Allah soleh-soleh kanjeng nabi diutus oleh Allah membangun masyarakat yang buta huruf bodoh gak pendidikan biadab gak ngerti aturan dan nyembah watu orang karu-karuan gak karu-karuannya gak pinter nyembahnya batu lagi gak pinter orang pendidikan enggak agamanya juga salah beda loh nyembah batunya orang jahelia dengan buddha hindu beda orang buddha orang hindu nyembah berhala tapi anak kitab suci nih ada filosofinya ada idenya ada ideologinya ajaran akidahnya adalah walaupun menurut kita salah tapi ada ajarannya ada kitab suci nya Rigwida Mahafat Gita Sandinista itu kitab suci nya namanya tapi orang Arab waktu kuwen Abu Jahal CS nyembah watu orang dua kitab suci orang dua dasar filosofi tidak punya ilmu kalam teologi sekolastik tidak punya bodoh doh wong buddha sepinter wong buddha wong buddha pinter ya arti banyak yang pintar wong buddha banyak orang pintar orang hindu banyak orang pintar tapi wong Arab jahilia waktu itu nyembah watu tanpa kitab suci tanpa dasar ideologi tanpa dasar pemikiran bodoh bodoh nah yawis nah wong tarub semuanya sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi namun kita takoh ini jawabnya benar ini yang menurut panjenengan percaya ada Allah yang keras jawabnya percaya ada Allah yakin jareh siapa salah jawab jareh kiai salah apa panjen percaya kebara ada Allah ya yakin yakin kata siapa kata saya keyakinan jareh wong keyakinan yang juratina dewek masa jareh kiai jareh siapa jareh dewek Allah ada satu wahdaullah syarikalah wahdaullah syarikalah hanya Allah yang wajib disumbah lainnya enggak kata siapa harus gitu dong itu namanya beriman namanya masih jariknya itu harus belajar dirung beriman masih belajar bucah cilik bucah ibadah iya diajari gurunya, diajari kiyainnya diajari ayah, ibunya nah, busti Allah, anak, siji fallahu mawujudun qodi mumbaki mukhalifun lil khulkibil itlaki fakudrotun irodatun, bucah cilik bucah cilik bucah cilik anggar panjirinan si misi harap mati kalau pada masi harap mati kalau pada masi harap mati kalau pada masi harap mati juga anggar kita si misi tua rajin ngaji, ahli ngaji jawabnya harus saya berkeyakinan saya meyakini menyaksikan jadi kata siapa Allah ada? kata saya kata siapa? nah itu jawabnya yang benar tanjeng nabi cara dakwah mengajak masyarakat yang seperti tadi itu pertama kali orang arab buta huruf nyonsewu mohon maaf kanjeng nabi piabang buta huruf supaya apa? hikmai kanjeng nabi buta huruf supaya tidak disangka wahyu itu dapat belajar wah muhammad sekolah maka bisa baca quran sekolah itu muhammad bisa pintar bisa nulis bisa baca sekolah oleh ngaji bisa baca quran itu enggak nabi muhammad an nabiyul ummi enggak bisa baca enggak bisa tulis tiba-tiba bisa membacakan kalamullah yang sangat indah yang sangat luar biasa quran berarti enggak dapat belajar dari mana itu oh sihir itu artian larinya ke sana larinya oh sihir itu muhammad itu oh dukun muhammad tukang mantra-mantra tukang baca mantra-mantra apa mantra-mantra itu apa? jawokan-jawokan ya jawokan suwuk-suwuk makanya gusti Allah menciptakan nabi muhammad nabi yang buta huruf enggak bisa baca enggak bisa nulis supaya tidak disangka dapat sekolah muhammad biar sekolah maka pinter bisa bisa maca alif ram mim dail kal kitab bular bafi oleh belajar dari mana ini anak ini bahasanya luar biasa isinya luar biasa belajar dari mana muhammad ini maka yang berimannya beriman yang tidak beriman akhirnya menganggap muhammad tukang sikhir nah pertama kali kanjeng nabi dakwah kata gusti Allah muhammad yatlu alaihim ayat bacakan quran kepada masyarakat nah pertama kali kanjeng nabi berjuang menyebaran islam bukan demo takbir bukan orang tegal 212 nyonguruh lah dikira berjuang apa dikira berjuang islam itu gombal turunenang masjid sholateneng lapangan memonas berjuang itu berjuang islam itu wong tawruk budan jakarta mau kemana mas jakarta ada apa sholat jumat dimana dimonas namun kok punya turunenang dingin ini masjid bener berjuang berjuang saya satu-satunya waktu mas jadi ketom PBN sekarang bodolan saya satu-satunya dari ormas islam yang terang-terangan mengatakan 212 bukan gerakan islam tapi politik dibayar namun bener-bener berjuang islam sholateneng masjid turunenang monas kebalik sholateneng di monas turuneneng ngiler ngompol ngising masjid sholat bener-bener pikir bener-bener misau orang jakarta ayo selawiyo selawiyo kabupaten selawiyo selawiyo apa sholat jumat ini lapangan selawiyo ayo istirahatnya mangan masjid mangan ngobrol ngerokok ini masjid sholateneng alun-alun bener-bener orang misau contoh jakarta contoh selawiyo selawiyo mangan istirahatnya masjid masjid agung sholat jumat ini latar bener-bener berjuang nomor satu adalah menyampaikan sampaikan tilawat quran berjuang pertama tilawat quran memperdengarkan al quran kepada masyarakat kiai fadil kiai amin kiai kempek kiai babakan kiai puntet kiai lirboyo itu dalam mereka yatlu alaihim ayati paham boten jadi yang namanya orang berjuang agama islam nomor satu adalah kiai-kiai pesantren anggota DPR PKB bantu pesantren lamun eling anggota beliling jadi nomor satu yang berjuang agama islam siapa kiai-kiai pesan yang tiap hari kerjaannya kerjaannya tiap hari yatlu ala ala santri yatlu ala talamid yatlu ala tolabah tilawatil kur paham boten ansor banser ibnu pepenu NU itu sarana sarana PKB sarana alat untuk berjuang memperjuangkan kiraatul quran tilawat tilquran sing tilawat tilquran kiai sing bantu berjuang supaya tilawat tilqurannya rame berjalan PKB NU jadi NU kalau PKB itu alat sing nomor satu ta'alim islaminya ajaran-ajaran agama islam yang ada di pesantri PKB NU khidmat ulama melayani para kiai tugasnya oleh karen itu mari kita bareng-bareng jangan saling dewek-dewek harus bersama sama waktu kanji Nabi menyampaikan Al-Quran responnya masyarakat Arab ada yang pro setuju ada yang menolak kontra banyak sekali orang Arab masuk Islam disebabkan mendengarkan Al-Quran kata contohnya setunggal contohnya Sayyidina Umar bin Khattab mulih pulang dari berburu setengah bulan meninggalkan kota Mekah berburu mencari burung di padang pasir pulang masuk kota Mekah mendengar berita bahwa adik kandungnya Umar namanya Fatimah bin Khattab dengan suaminya namanya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail masuk Islam masuk Umar kaget apa-apa adik saya ini pindah agama meninggalkan agama nenek moyang apa maksudnya adik saya ini saya tempel ini jawara kalau dari bahasa cerbon jawara jagoan jagoan preman preman para ini umar pintunya rumah Fatimah Fatimah adiknya adik Umar Fatimah lagi baca Qur'an dan seterusnya sayyidina Umar surat toha toha ma'angzalna alaikal qur'ana litashqo tidak sekali-kali aku turunkan qur'an untuk membuat silahkah sama sekali tidak tapi qur'an adalah illa tadkirotan lima yaksha peringatan qur'an ini peringatan bagi siapa saja yang bertakut kepada Tuhan diturunkan dari siapa diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit dialah al-Rahman yang muasai alam arash artinya umar mendengarkan itu gemeter bahasa serbuannya lemperk lempuruk lemperk lemes masuk ketok pintu masuk ngerebut kertas lagi di waca adiknya dia sendiri baca gemeter rampung baca ayna muhammad al-an di muhammad saiki oh disana di jihad dirumahnya sahabat arkom bin abil arkom umar lari ketok pintu langsung rangkul kanjing nabi masuk is masuk islamnya sayidina umar karena mendengarkan al-kur sampai gemet kering dingin panjang panjang rukna quran ngelemper kapan tambah angob ngelemper kapan tambah akas mujizatnya al-quran anam anam aning prabu siliwangi pamanah rasa mendengar ada agama baru islam yang diajarkan oleh ulama namanya seikh hasanuddin asli cina dari suku hui dari daerah okyan aslinya itu dimana di ringas dengklok kerawang raja prabu cina kan selatan kidul kalau tepatnya kalau sekarang ciamis dikawali di kerajaan pajak ciamis mendengar ada agama baru marah dia berangkat ke kerawang saya bunuh ini orang ini apa ini agama apa ini pada hampir sama dengan saya dina umar ceritanya bareng tekanin karena ada santrinya seikh kuro seikh kuro terkenal seikh kuro kori kori baca kurangnya enak maka sebut kori kuro namanya syahsanuddin orang cina sampai disana ada santrinya namanya subang larang maca kuran suaranya enak lagunya merdu dideleng bocae kutilang kuning tinggi langsing ini taruh bangel sualike kuning sualike tinggi sualike langsing jadi jadi apa ireng bunter gembrot pendek arahnya subang larang wadon anak kiki gede tapa gede tapa tuh kepala pelabuhan cirbon itu Prabu Siliwangi yang tadinya mau marah ngelomp kelpak kelpak langsung pengen kawin korbucat kunuh korbucat subang larang Pak Haji itu santri sampai untuk saya ya silahkan tapi ada mas kawin jangan khawatir maunya apa mau mas sama mau duit mau apa enggak bukan mas kawinnya lintang kerti tasbeh maksudnya oh gampang mau berapa cepon saya cari di pasar enggak ada di sini adanya dimana disana di Mekah oh sudah saya terbang sana mau terbang Hong macet biasa kalau ngomong Hong mabur biasanya macet pisar maning Hong orang bisa mabur pisar maning Hong dia bisa nah supaya bisa mabur manjing islam bese baca syahadat baca syahadat manjing islam kan kepingin karbucayu baca syahadat adus baca manjing islam dan mabur bismillahirrahmanirrahim Hong diwaca bismillah disit bismillah macet nurut bismillahirrahmanirrahim Hong mabur ala kita dongeng ada dongeng tekan gak watas yang benar yang benar bukan dongeng yang benar terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi pamanah rasa dengan subang larang soal mabur mabur dongeng dongeng bumbunya cerita bumbunya yang jelas terjadi pernikahan Raja Siliwangi subang larang dan Prabu Siliwangi masuk islam tapi islamnya warna tenanan islamnya warna tenanan istrinya masih tiga istrinya satu Hindu namanya ambit kasih nomor loro buddha namanya eici putih namanya itu yang nomor tiga islam ini tapi nanti punya anak namanya syah rahmatullah prabukian santang islamnya tenanan yang mengislamkan seluruh jawa barat para hiangan masuk islam semua kecuali patih pucu kumun tetap agamanya sunda wiwitan sampai sekarang keturunannya di di malimping lebak suku badui agamanya sunda wiwitan karuhunan lah sejarah kayaknya dia ngerti masya Allah ngerti ini apa sampai ngerti apa sampai pohon dua anak nah gue yang paling tua adine adalah syah somadullah atau terkenal dengan walang sungsang atau terkenal dengan kikungu cirbon jadi bupati cirbon wah wongi sakti satu punya ajidipa bisa paham bahasanya binatang cecek lagi ngomong semut lagi ngomong ayam lagi ngomong kucing lagi ngomong kucing pun paham ilmunya anak warna ajidipa ilmu kaya kun dua ya ya Allah nomor loro halimun bisa ngilang dalam sampai bisa ngilang alfamat hilang kabe bakal jajan nomor teluk titimurti bisa katana gede awake raksasa aja aja ilmunya kikungu cirbon siapa namanya enggak namanya namanya syekh somadullah adine mani wadon arane syarifah mudaim atau rara santang rara santang dinikah oleh habib abdullah azmat khan dari india gada putra syekh syarif hidayatullah alias sunan gunung jadi sunan gunung jati kalau dari ibunya cucu raja siliwangi paham boten gue manjing islam raja siliwangi karena rungu al-quran diwajah oleh kutilang gampang jauh kutilang pula oleh kutilang gue cahaya ayu kuning duhur langsing ini taruh buten wanten sualike tak sualike pan gulak pirang terkanas sualike tapi al-quran waktu zaman kanjir nabi muhammad salam ditulis tulisannya durung sempurna laka titike tak tak polos jimha kok podo jimha sama dardal sama ro'zai sama shinshin sama sohabat bisa baca bisa sohabat bisa baca tapi setelah sohabat tapi generasi sudah sohabat gak bisa baca piben caranya maca quran tulisan arab kayak kini maka ada seorang ulama namanya imam abul aswad addu ali siapa gawe titik masyaallah seorang ganjaran ini gede temen ulama ganjar gede pisan mbak gawe titik 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 sijid ini sorba titik loren duwur tak titik telun duwur sajib titik tengah hak non titik kok titik sijid duwur baru uang melek gampang baca tulisan arab ganjaran masyaallah syekh abul asrud addu ali itu namanya berjuang islam namanya bukan yang demo bukan sudah ada titik islam semakin berkembang terus diikuti oleh dipeluk oleh orang afrika mesir orang persia iran dan sekitarnya masuk islam masyur ayo masya kur'an hanya karena titik gak bisa maka ada seorang ulama namanya imam kholil bin ahmad al-farohidi siapa gawe harokat fathah domah kasroh fathaten domaten kasroten tasdid sukun imam kholil ganjaran gede teman imam kholil wong tegal bisa maka kur'an karena ada fathah domah kasroh kengelan ya kiai bisa kiai wisana titik wisana harokat wong banyum mas masih salah alhamdulillahi robbil ngalamin kalau panggil saya kiai sangit ngakil insyaAllah banyum mas kebumen cilacap apa ini sangit ngakil kiai sangit maka ada orang ulama yang menggagas supaya fasih supaya bener makroj makroj metune suara sing tenggorokan apa makroj metune suara sing tenggorokan ada ulama namanya Abu Rubaid Qasim bin Salam siapa awas yang kekalin awas gawe ilmu tajwid ditilawat quran ilmu tajwid memperbaiki mana tajwid memperbaiki baca quran baru ikut tahun 224 hijriah tanjung nabi muswafat rongatus tahun baru ada ilmu tajwid supaya mau maca quran bener ada istilah terminologi ikhfa idhar idhum ikhlab kol kolah madlazim huruf halak masya Allah ganjarannya gede temennya ulama kun bukan yang demonstrasi yang berjuang islam ini yang memperbesar agama islam ya kongkaisin kaya kini paham betul jadi sekarang quran wis'ana titike wis'ana harukate wis'ana ilmu tajwid kari maca siap maca siap ala paling kulhu falak nas al-fatihah alif lamim allahu la ilmu bayum berkat tapi berkat penting penting berkat orang 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 pantas belas orang 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 paham paham pun ya orang sombong bisa kaya di pakani berkat duduk di pakani duit proyek duduk di pakani duit korupsi duduk di pakani duit makap anggaran duduk di pakani duit manipulasi anggaran makap kwitansi untuk 1 juta ditulis orang 100 orang bapak saya tukang luru berkat anaknya lumayan kaya ja'far kakak saya sekarang udah wafat sudah adik saya mustafakil adik saya lumayan tuh adiknya lagi ni amillah S1 mesir nomor lorokulo ya timbang sepi lumayan lah sebab jepakani tapi lah mon sampean makani anak uang haram jangan menyesal aja getun lamun dua anak nakal sekolah bigelem mondok orang mau gak mau sekolah bilus mondok nakal gagal narkoba wedoan wah sebab dipakai duit paham boten paham tak paham tapi doyan juga sih ya kita tinggal baca quran gampang boten tinggal belajar ayatuh hakkin minar rahmani muhdathatun qodimatun sifatul mawsufi bilqidami lam taktarin bizamanin wahyatukbiruna anil ma'adi wa'an adin wa'an irami damat ladayna fafakot kula mu'jizatin minan nabiyyina idh ja'at walam tadumi mahuribat qodtu illa adamin harabi a'dal a'adi ilayha mulqiyas salami raddat balagotuha da'wa mu'aridhiha raddal ghoyuri yadal jani'anil hurami laha ma'anin laha ma'anin laha laha ma'anin kamojil bahri fi fi madadi wa'fokujau hariha fil husni wal qiyami falat u'addu walat so'aj ibuha walat samu alal ikhtari bis sa'ami qorrad biha a'in qari ha fa kult lahu laku zafirta bi hab lillahi fa tasim int tluh khifatan min harri nari lada at fa tan rola do min wardi hasyabi aja diampropin tuman temen balik aja diantar kalau nojek dewek wa ma'am ta'if ad'u taqifan falam yuhsino bil ijabati kirah wag raw bi sufaha wal abid fas bu bi al tib bad ya war mo hu bil hijar hatta khud khud bad bad bid dima in ala thumma adayla makkata hazina fasalahu malakul jibali fi ilaki aliyadhabil asobiyah fa kala inni arju ayyuk rujallahu min asrab him may yatawalla atirillahumma qabrahul karim allahumma salli wa sallim wa barik alih thumma usrib jasad hi wa ruhi ya kudutam min al-mas har min al-mas aqsa wa rihabil kudus ya wal wapal-lapal kiai mimbar masjid ajadi wai buku khutbah buang kiai en u khutbah kudu wapal-lapalan anggerang kiai en u khutbah maca ajadi ngomening pisan bebe skun kenapa kenapa ayo kenapa sebab berjanji debak burda dake kita dake sama dake kita selamat tanu umah dadi baca maulid anak lahir aqga baca maulid anaknya lulus baca ma'arat maket pondok buca baca rezeki panennya aqe dadi untungnya aqe baca maulid dake kita kudu kita singapal lamu dudu kita singapal apa muhamad diah yang suruh ngapal kan hati wahabi salafi yang suruh ngapal milik kita itu kalau bukan kita hilang bakal berjanji kalau bukan kita yang ngapal sahabal khutbah khutbah jumat khutbah khutbah nikah menakib sabb khutbah dijalani talqin kuburan khutbah khutbah itu kita itu paham betul lamu duduk kita sing apal apa bedanya keluar kempe keluar babakan selawi keluar lirboyo kalau sag lamu sag kita pantas khutbah maca sag sarjana alam dosennya sering mencret dwk sering bolos dilantik jadi sag padahal kuliahnya dosennya arang-arang teka dwk arang-arang sag sarjana ilmu agama islam masya Allah pantas khutbah macam pantas keluaran babakan selawi keluaran tegar jom gelang khutbah maca yo Allah nginisin ngin hakan paman paman ngin ngin jadi pengurus katib syurya macam anakim maca talqin kuburan maca orapal buang itu paham ibu paham ibu karena itu milik hitam kita harus apal ayat ayatuh haqqin minar rahmani muhdathatun kodimatun sifatul mawsufi bilqidami quran itu pak quran ini hadis hadis anjar anjar dicetak madinah kertas singgah manusia tinta mangsinia tinta singgah manusia singgah pabrik manusia dicetak surabaya jakarta madinah syria berarti quran ini hadis tapi quran sebagai sifatullah ilqadim kodim sifatnya gusti Allah sifatnya gusti Allah sifat kalam Allah dhati kodim maka sifatnya kodim jadi sifat kalam Allah kodim quran tapi mushafe mushaf barangnya hadis paham makanya dikatakan ayatuh haqq minar rohman muhdathatun hadis kodimatun sifatul mawsufi bilqidami oh damat ladayna fa fa qud kula mu'jizatin minan nabi yina'id ja'at walam tadumi quran melebihi mu'jizate para nabi nabi musha hebat tongkatnya bisa jadi ular tongkatnya bisa menjadikan laut merah jadi jalan tol hebat masyana langka nabi isa bisa ngobati wong pica bisa nambani wong lumpuh bisa nguripakan wong mati nabi isa hebat masyana ya langka nabi ibrahim dibakar orang orang papa gak kebakar sama sekali selamat hebat masih anak nabi unus tiuntal orang papa malah wilidan malah 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 dungat terus akhirnya selamat hebat masih anak tapi mu'jizate kanjir nabi muhammad s.a.w. yaitu Al-Quran sampai sekarang masih ada kita baca bahkan Al-Quran sekarang semakin dikaji oleh para ilmuwan ternyata banyak sekali kebenarannya konon katanya ada planet yang warnanya kayak mawar api api menyala warnanya kayak mawar baru ketemu sekarang ini akhir-akhir ini ini Quran kata orang yang terbang ke sana ada suara tok 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 orang meneng-meneng eh misalnya Quran ada bintang yang selalu gedor-gedor suaranya tarik ya Allah anak maning aming tumang fissamah yak syif abikum al-ard fa'idah hiyat amur sabendina macetabarok esok sore macet orang ngerti apakah kamu aman apakah kamu akan selamat kalau malaikat menggerakkan bumi sehingga bumi itu berjalan eh terjadi ini palu ini palu waktu tsunami ini palu bumi melaku wong mati kabeh khasif namanya khasif namanya ayyaksyf abikum al-ard fa'idah hiyat tamur jalan bumi woy lamun tegalan taruh mati kabeh sampeyan bumi melaku gulung gulung woy kabeh sampeyan ini palu terjadi masyak ini kur'an woy disebut kulomb beten ngeh ngeh setelah terjadi mau orang paham ya apa bumi melaku orang paham bareng terjadi apa ngek ini terjadi palu sulawesi tengah masya allah itu al-quran mahuribat illa adab min harobi adal a'adi ilaiha mulqiyas salami kor'an diperangi kor'an dicacimaki kor'an dihina tetap kor'an akan menyebarkan perdamaian akan menyebarkan rahmat ke seluruh alam semesta kor'an dicacimaki kor'an diinjak injak kor'an dibakar tetap saja ajaran kor'an tidak boleh balas dendam kita tetap menjadi umat al-quran umat yang moderat toleran pemaaf jembar dadanya paham berakhlakul karimah sabar ridho syukur mahabbah itu akhlaknya kor'an sombong takabur ananiyah hasud dengki orakur permusuhan benci jeningan kotan botan eh orang jawab jeningan kotan botan botan orang tahu tukaran orang tahu tukaran siapa orang baca quran atine tenang membahasa bahasa orang arab ngomong ati tenang korot a'in matanya tenang matanya yang tenang padahal bahasa kita ati tenang ente selbaca quran insyaallah atine eh kadang untung kadang rugi kadang sehat kadang sakit kadang tenang kadang gelisah kadang anak ujian kadang lancar lancar saja tenang semuanya dihadapi dengan tenang rezekinya akeh orang sombong eh bangkrut gak putus asa ngotin botan panjaringan ini rezekinya lagi akeh pangkatnya munggah duitnya sombong botan ini lagi dilalah lagi melarat bangkrut rugi jatuh putus asa botan temenan liqaila taksau alama fatakum wala tafrohu bima atakum kalau lagi rugi lagi bangkrut aja putus asa kalau lagi untung lagi enak lagi lancar lagi lempeng dalane aja sombong sombong botan anggar lagi menang sombong botan temenan lagi amak lagi hancur lagi bangkrut lagi don lagi rugi putus asa botan temenan awas ngeri nyongkrungu wong taruh bunuh diri awas api api Hai Panjirin wujudin raka Maca Quran sirp geni api nraka geni nraka sirp disirpakan kalau maca Quran intadluha khifatan min harina riladho atfaktan aroladho berarti kamu sedang mematikan memadamkan api nraka oleh karena itu wong taruh kabih wong agama Islam harus bisa baca Quran minimal Al-Fatihah Quran eh sholat kudungan gua alfa syukuris ditambah kulhu falaknas penting-penting Guh kulhu falaknas penting buatan luru berkat insyaallah pun sahusia kanjeng Nabi menyampaikan tilawatil Quran kepada para orang Arab para sahabat yang kedua wajuzakihim tazkiyatun nafas tathirul qalab kanjeng Nabi membangun kepribadiannya orang Arab kiai-kiai di pesantren bukan hanya ngajarkan ilmu baca Quran tapi juga santri dibentuk menjadi orang yang berkepribadian punya muruah punya harga diri punya mental paham kambutan orang Arab yang tadinya jahiliyah nggak ngerti opo-opo setelah masuk Islam dididik dikara kanji Nabi menjadi orang yang punya prinsip punya cita-cita punya masa depan punya hasrat termenitas jatuh nafas namanya manusia itu punya dua hawa nafsu berapa berapa bu 2 1 nafsu hodhobiyah 2 nafsu syahwatiyah kiai anggar ngaji yang uang tua-tua ngaji musyola ngaji mingguan aja belesak-belesak kena hawa nafsu aja hal nafsu itu penting lamon angka hawa nafsu ya langka cita-cita langka kemauan lamon panjenengan kulo orang dua hawa nafsu orang dua pakaian bagus orang dua dua rumah bagus orang bakal tuku mobil orang pengen mobil orang pengen duit yake lamon orang dua hawa nafsu orang dua anak bangkrut bakal tegal taruh langsung langsung kawin langsung kawin orang dua hawa nafsu maka hawa nafsu itu jangan jelek-jelekkan fadlun minallah kita diberi hawa nafsu itu anugerah dari satu nafsu hodhobiyah apa di sini saya harus jadi DPR saya harus jadi bupati saya harus jadi komandan saya harus jadi kepala ketua pemimpin saya harus jadi imam gak mau makmum namanya hawa nafsu hodhobiyah iya rohna 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 tapi anggar niatnya bagus caranya bener tujuannya bagus lamon isunda di Bupati Tegal jalan bagus kabeh irigasi lancar kabeh klinik rumah sakit saya bangun sekolah SD SMP SMA gratis kabeh bocah-bocah meskin sing berpotensi cerdas sekolah nakabin luar negeri kiai kiai sing melarat-melarat tak umroh umroh nakabeh lamon isunda di Bupati Tegal sae botan tujuannya sae dudu riak dudu sombong dudu ujub ibeti gho amardotila tujual golek ridhone kustia Allah maka rohna 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 maka hawa nafsu wongkui namanya bukan nafsu hodhobiyah ganti jenengah himmah apa ya kalau saya jadi Bupati Tegal akan saya bangun fakir miskin akan saya atasi jalan-jalan jadi bagus ini namanya himmah namanya apa kalau dengan cara yang baik kanjeng Nabi Muhammad himmahnya besar kiai ngendongin kanjeng Nabi ajamung ajamung kanjeng Nabi ketengah lapar diganjel watu ya bener-bener-bener tapi ajamung ketok kanjeng Nabi tahajud sampai sikile abu ya bener tapi ajamung kuun baik harus diceritakan juga kanjeng Nabi orang yang mentalnya kuat berani saya harus menang kanjeng Nabi ku kanjeng Nabi ku saya harus menang gak mau kalah suatu ketika dinasihati pamane Abu Talib Muhammad berhenti dulu dakwahnya kamu itu diancam dibunuh oleh Abu Jahal kamu cuma dibunuh Muhammad saya takut kamu dibunuh berhenti dulu dakwahnya nanti kalau udah aman dakwah lagi lah laman sampean beri mana laman sampean sampean kandani wis lehren dingin yang en'unnya arti patah ini kira-kira-kira lehren dingin mulangnya lehren dingin dakwahnya lehren dingin arti patah ini kira-kira beri mana lehren langsung kanjeng Nabi jawabela wada'u syamsa fi yamini walqomara fi yasari ala an atruka hadhal amr ma taroktu hatta ahli kaduna demi Allah seandainya orang kuras meletakkan matahari tangan kananku bulan di tangan kiriku supaya saya berhenti dakwah saya tidak akan berhenti sampai mati atau menang mokotan-mokotan panjenengan eh nguyu mokotan-mokotan panjenengan paling ngana untung kanjeng Nabi Nabi Muhammad itu sampean lawan sampe orang dinambrol saya harus menang itu kanjeng Nabi Muhammad itu nabi Muhammad orang himmanya besar saya harus menang orang jujur yang omongannya dan kelakuannya mulia akhlaknya mulia itu kanjeng Nabi Muhammad jadi anggar ceritakan jenai Muhammad ceritakanlah himmahnya cita-citanya hasratnya harus ceritakan bukan hanya tahajudeh sikileabuh pernah kelaparan diganjel watu itu ya iya itu ya iya tapi ajamu kuetoks di cerita enak paham boten nomor lorok dan seterusnya para wali songo saya harus berhasil menyebarkan islam di nusantara ini makanya islam tersebar kiasi mahasari saya harus berhasil NU ini besar besar boten NU Bung Karno saya harus menang melawan penjajah duit apa Bung Karno duit-duit duit senjata duit teknologi ilmu pengetahuan boten gak ada kalah kalau Belanda kalah tapi Belanda harus saya kalahkan Jepang harus saya lawan itu Bung Karno itu jadi duit apa duit himmah duit apa himmah panjingnya lawan duit himmah saya bikin pesantren yang besar Insya Allah jadi pesantrennya saya bikin madrosa tiga lantai yang besar SD SMP SMA yang besar Insya Allah kalau himmahnya besar ong himmah sampai halah insya Allah guys semainnya baik lah cukup semainnya baik Alhamdulillah jemus shalah Ya Alhamdulillah wongkankankankan tangga agar tahlilnya yang undangin nyonger tahlil germanakibat yang undangin sun eh kelas mana kelas tahlilan kelas masya Allah himah itu anak saya harus dokter gitu loh anak saya berhasil sh, insinyur, dokter lumayan bisa himah tahlil kelas imam tahlil ayo kita ngomong bareng saya harus menang saya tidak mau kalah saya tidak mau kalah awas denger kalah bukan hanya politik menang dalam bisnis menang dalam posisi menang dalam prestasi menang dalam aktivitas segalanya kayak gue loh, olahraga menang sepak bola, poli, catur menang, rebutan pasar menang perdagangan menang, bupati menang, itu politik kota bupati sekian NU, Ibu Mi yang ke depan harus NU lagi jangan sampai gagal termenya apa namanya apa namanya himah kepala-kepala dinas NU mandor pasar NU cinjaga biaskop NU tambal ban tukang bensin nomor 2 nafsu syahwatiyah apa saya harus hidup senang syahwatiyah rane rumah bagus duit duit sahabat eh seorang ibu duit bojone alhamdulillah mobil bagus bojo ayu ke arah nafsu syahwatiyah apa raneh tapi namun niyati bagus namun isun sugih madrosa teg dandani kabih setegal namun isun sugih bocah-bocah sing anak kewong miskin teg podok nakabih ponapal kuran kabih isun biayain saya buatan ngotan iku namun niyati bagus saya anggar niyati bagus tujuannya bagus hawa nafsu syahwatiyah ganti arahnya arahnya ganti tuduh nafsu syahwatiyah azimah apa anggar maus ini awal apa raneh himmah sekarang ala qadri ahlil azmi ta'til azai mu wa ta'ti ala qadri kiram makar mu fa tak buru fi ayni sohiri si waru ha wa tas waru fi ayni azim azaim prestasi makarim kemuliaan kehormatan harus kita rebut dengan azimah kemuliaan kehormatan prestasi kedudukan kemuliaan harus kita rebut dengan azimah walhasil sugi kuajib apa kalau sugi itu wajib melarat ku dosa saya melarat dosa men Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim Pinter iku faridoh wajib Berarti kalau bodoh Bodoh dosa Melarak dosa Masya Allah Sayyidina Uthman Sohabat Pernah sedekah gandum Mbu pirang karung Dihitungin karungnya Yang jelas Diangkut pitungatus onta Sohabat Sodako pitungatus onta gandum Jadi kan pernah sodako pitungatus apa? Pitungatus apa? Syekh Abdul Qadir Al Jailani Waliullah Kutbun minal aqtabil arba'ah Wali kutub Ono sekawan Ono empat Wali kutub itu Siji Syekh Abdul Qadir Al Jailani Ibn Soleh Ibn Dus Al Jailani Nomor loro Syekh Abdul Hassan Ali Asyadili Nomor telu Syekh Hassan Arrifai Nomor papat Syekh Sayyid Ahmad Al Badawi Wali kutub papat Syekh Abdul Qadir Jailani Wali kutub nomor Siji Wong Bagdad Wong Iraq Suatu ketika Ziarah kubur Datang Mesir Ziarah kubur Teng Imam Shafi'i Imam Shafi'i kuburan Mesir Ziarah kubur Mangkat di Mesir Tekanin karena Datang sampai ke sana Melihat Masyarakat sekitar Kuburannya Imam Shafi'i Melarat-melarat Orang dua rumah Tingkleler Syekh Abdul Qadir Jailani Segera beli tanah Sepuluh hektare Diwakafkan untuk Perumahan Masyarakat sekitar Syekh Imam Shafi'i Sampai saat ini Sampai sekarang Rusun Besar Ada tulisannya Awkof Syekh Abdul Qadir Jailani Sampai sekarang Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani Wali Sugih Loman Panjirinan Wali Dudu Jawab Panjirinan Wali Dudu Sugih Loman Langkah kelasnya Sampai ya Kelasnya Ampas kelapa Sugih Loman Syekh Abdul Qadir Jailani Waliullah Sugih Loman Anamani Kutub nomor Loro Wali Kutub nomor Kali Syekh Abdul Hasan Asya Dili Singgadah Hizib Nasor Singgadah Hizib Bahar Kaya Pakaiannya Pakaiannya Mewah Setiap hari Ganti Jasnya Dibikin dari Wall Semeter Tulis juta Merkanya Dormil Baju Dalamnya Pir Cardin Christian Dior Pitung juta Sepatunya Hermes Selawai juta Kacamata Kartir Patang puluh Lima juta Sabu Kek Ikat pinggang Beli Patang juta Ikat pinggangnya Atau Enam Enam Juta Malah Stata Seguci Pitung puluh Lima juta Minyak Wanginya Jumalon Hago Bos Penain Lima juta Sebotol Misik Sandaleng Lili Salung Ngecap Gajah Duduk Kelambinnya Koko Roulan Dunung Dikumbah Kopi Air Campur Coklat Tase Tase Bukan Gucci Bukan Ecolak Bukan Desley Bukan Delsi Bukan Samsonet Tase Tulisannya Musyawar Masih Ulama Kabupaten Tegal Syekh Abil Hassan Asyadili Pembantunya 16 Kendaraannya Kereta Ditarik Dua Kuda Alphad BMW Mercy Duduk Luksio Grand Mark Afipi Jumkal Jurang Pembantunya 16 Suatu Ketika Ditakoni Karwong Syekh Panjeringan Wali Bahkan Wali Kutub Tapi Mewah Keren Penampilannya Gagak Pakainya Bagus Kenapa Terus Kenapa Kaya-kaya Lain Nyemprul Wali-wali Yang lain Nyemprul Kumuh Sandalai Lili Rokwe Jarum Coklat Penampilannya Misik Hajar Rasuad Jawab Ini Jawab Pakaianku Yang larang Larang Ini Yang mewah Ini Pakaianku Bisa Ngomong Pakaian Bisa Ngomong Tapi Ngomong Ayyuhannas Anakoni Falatar Hamuni Wahai Masyarakat Saya Kaya Kaya Gak Usah Kamu Amplopin Itu Artinya Pakainya Bagus Pak Hamut Saya Kaya Kaya Gak Usah Kamu Amplopin Kamu Berkatin Tapi Kaya Nyemprul Mau Nyemprul Mau Pakai Ngomong Ayyuhannas Ana Faqir Farhamuni Wahai Masyarakat Saya Kaya Imlarat Amplop Kedua Anak Berkatin Kedua Anak Sing 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 Di Rumangan Anggap Pakainya Masya Allah Potongan Masya Allah Ashab Proposal Potongannya Watukan Jeng Nabi Mi'raj Kita Nanteng Orang Guyan Watukan Jeng Nabi Mi'raj Ning Ali Wanten Tiang Tangi Singkuburan Gede Du Wurgagah Tapi Drok Mukanya Mukanya Wajahnya Propos Bolong Langkah Daging Kanjing Nabi Kaget Man Huaya Jibril Iku Sopo Si Malaika Jibril Agak Gede Duk Tapi Mukanya Bolong Gak Gak Daging Jibril Jawab Niku Umat Panjinengan Yang Rajin Bikin Proposal Temenan Temenan Yang Rajin Minta Minta Nih kita Bikin Disinilah Yang Bikin Yang Rajin Minta Minta Anacara Jaluk Rapat Jaluk Ganti Keramik Jaluk Arpungah Haji Jaluk Anak Hermondok Jaluk Ya Allah Jaluk Kabeh Aku bakal Tangisin Kuburan Mukanya Langkah Daging Tenan Kita Cerita Gitu Paham Tuan NU Jangan Minta NU Tegal Kecuali Besar Kecuali Ada Agenda Besar Bangun Rumah Sakit Telung Lantai Baru Minta Bantuan Boleh Bangun Masjid Besar Agar Rapat Sidang Harlah Maulid Nabi Masjid Proposal Maulid Nabi Gak Usah Paham Betul Tunjukkan Saya Kaya Paham Betul Ayo Mene Barang Saya Harus Kaya Saya Tidak Mau Melarat Melarat Itu Hina Kaya Itu Mulia Awas Sanggir Mene Mene Masih Melarat Tetanggal Katakan Dua Orang Si A Dan Si B Sama Ahli Solat Sama Ahli Puasa Sunnah Sama Pada Ahli Baca Quran Sama Ahli Nolong Tetangga Hormat Tetangga Tamu Tapi Yang Satu Kaya Yang Satu Miskin Yang Kaya Lungah Haji Zakat Sedekah Infat Jariah Hibah Wakaf Nazar Yang Melarat Orang Yang Kaya Ziarah Satu Kedir Jelani Bagdad Ziarah Imam Syafi'i Kemesir Ziarah Imam Tijani Maroko Ziarah Ibn Arobi Damaskus Ziarah Abu Abu Ansari Turki Yang Melarat Jadi Sugih Kalau Melarat Mulia Budi Bangun Masjid Karo Duit Bangun Musolah Karo Duit Bangun Pesantin Karo Duit Bangun Rumah Sakit Karo Mondok Kena Anak Karo Kusti Allah Merentah Kita Sholat Harus Suci Pakainya Itu Berarti Berarti Tidak Boleh Satu Pakain Kalau Kita Hanya Punya Sarung Satu Baju Satu Yakin Najis Tidak Sah Sholat Yakin Najis Ini WC Ini Kecumberan Ini Sawah Ini Pasar Ini Masjid Sah Sah Kira-kira Minimal Kusti Allah Merentah Kita Sholat Sarung Kudu Bersih Kudu Suci Kelambina Kudu Suci Berarti Minimal Kita Dua Sarung Pitu Baju Tujuh Kaos Dalam Selana Dalam Kopya Sendal Tiap Hari Ganti Saya Situ Tenan Sampai Sampai Sarung Muloro Ya Masih Orang Enak Masih Ganti Ganti Orang Enak Sholat Kudu Suci Kecipratan Uyu Satetes Bawon Buten Sah Berarti Kudu Akes Sarung Sarung Musiji Kecumberan WC Pasar Sawah Kuburan Najis Paham Boten Harus Kaya Sayyid Muhammad Bin Alwi Al Maliki Sayyid Yang Baru Meninggal Tahun 2006 Di Mekah Terkenal Sayyid Muhammad Bin Alwi Bin Abbas Al Maliki Santri Pitung Atus Ditanggung Manganya Pakaiannya Gering Diobatin Rumah Sakit Balik Ngulih Ditiketin Ya Allah Anak Belik Tegas Nanggung Santri Nek Wanten Sayyid Muhammad Santri Ditanggung Pun Wafat Baru Wafat Tahun 2006 Tegas Masyari Sahwai Amba Hasil Panen Beras Dipangan Bareng Bareng Kalau Santri Tegas Masyari Ya Allah Mudah Tegas Anak Kiyas Kayakun Mudah Mudahan Ya kudus Sugih Ya kudus Sugih Kayak Ini Potongan Melarat Masa Bisa Paham Betan Sudah Sudah Namanya Tazkiatun Nafas Maka Meningkatkan Nabi Membangun Bangsa Arab Bayu'allimuhumul Kitab Baru Diajari Ilmu Pengetahuan Sawise Ilmu Pengetahuan Pinter-pinter Terakhir Puncaknya Wal Hikmah Dibangun Akhlaknya Dibangun Spiritualnya Dibangun Ruhaninya Menjadi Orang Yang Bijak Arif Wisdom Ma'rifat Bahasa Gampangan Itulah Kadir Kanjir Nabi Muhammad S.A.W. Baca Quran Berakhlak Mulia Berilmu Dan Hatinya Baik Bukan Manusia Yang Kotor Hatinya Hasud Dengki Iri Adawah Bagdo Ananiyah Ujub Ria Sumah Buang Diganti Dengan Sabar Taubat Ridho Warok Zuhud Syukur Mahabbah Al-Unes Harmonis Harmonis Dengan Orang Puncaknya Ma'rifat Allah Itulah Namanya Tajalli Min Tajalliatillah Manifestasi Wujudnya Allah Disitu Kita Baru Tahu Kalau hati Kita Sudah Baik Akan Tahu Tentang Kebesaran Wujudnya Allah Yang Absolut The Absolut One Existence Adatul Mutlakoh Al-Mujarrodah Anish Al-Bafat Dat yang Maha Mutlak Yang Tanpa Relasi Tanpa Artikulasi Hanyalah Allah Manusia Ini Dat Yang Tidak Mutlak Nisbi Paling Lawas Pitung Pulu Pulu Tahun Nisbi Sekali Relatif Sekali Bukan Absolut Tapi Allah Absolut Dosanya Kita Kat Banyak Jangan Putus Asa Saumpama Nawong Ya Pulalah Saumpama Dosanya Akeh Umur Pitung Pulu Tahun Dosa Jangan Putus Asa Dosanya Sampaian Pitung Pulu Tahun Ampuran Negusia Allah Anabat Tese Butin Wontem La Awal Wala Akhir La Bidayah Wala Nihayah Dosanya Sampaian Wurum Pulu Tahun Ampuran Negusia Allah La Awal Wala Akhir Orang Permula Orang Akhir La Bidayah Wala Nihayah Rahmat Allah Maghfirah Allah Tidak Ada Batasnya Sampaian Dosanya Wurum Pulu Tahun Dijijir Nah Kalau Rahmat Allah Langkah Batas Langkah Lampas Lampas Kita Pitum Pulu Tahun Dijijir Sanding Kharum Maghfir Abdullah Ampun Allah Langkah Batas Ya Langkah Lampas Hilang Ya Ya Nafsula Tak Nati Min Zalatin Adumat Innal Kabairah Fil Gufrani Kalamami La Allah Rahmata Rabbi Hina Yaksimua Ta Ti'ala Hasabil Isyani Fil Kisami Wahai Orang Yang Banyak Dosanya Saya Saya Kulo Wahai Orang Yang Banyak Dosanya Dosamu Seandainya Dibandingkan Dengan Maghfir Tidak Ada Papanya Kayak Banyu Setetes Dibanding Kalau Laut Anak Papanya Belih Ya Lampas La Allah Rahmata Rabbi Ya Suha Muga Muga Allah Membagi Rahmat Sesuai Dengan Maksiatnya Kita Masing Masing Dosanya Kulo Suhidak Rahmat Suhidak Dosanya Kulo Sangpuluh Rahmat Bisa Allah Sangpuluh Lebur Mata La Allah Rahmata Rabbi Hina Yaksimu Ha Ta Ti'ala Hasabil Isyani Fil Qisami Paham Mata Jadi Kita Tidak Boleh Putus Asa Tetap Harus Rojak Datang Maghfir Baratullah War Rahmat Cekap Semantan Mawon Syukran Wadumtum Fil Khairul Barakat Wann Najah Wallahul Muhafiq Alakum Tariq Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan Hamdan Kathiran Tayyiban Mubarakatuh Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Al-Syad Ya Rahman Ya Rahim Ya Qawiyya Matin Ya Fattah Ya Alim Ya Rizak Ya Karim Ya Hayy Ya Ya Ghyath Al-Mustagyithin Aghithna 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 Al-Muslimin Inna Nasal Bi Anak Antallahu La Ilaha Antal Ahad Al-Sumad Al-Ladhi Lam Yalid Walam Yalid Walam Ya Kul Lahu Fanah Badi Al-Samaw Ati Wal Ard Ant Wafiqana Wa Auladana Bil A'amal Saliha Want Tahfaduna Wa Auladana Min Al-Mihal Wal Fitan Want Al-Nah Walahum Farjah Wa Makhrjah Inna Nasal Bi Maqaud Dina Izz Min Arshik Wa Bim Untah Rahmat Min Kitabik Wa Bismika Al-A'la Wa Maszika Al-Asna Wishraq Nuri Wajika Al-Ajla Wafadlika Al-Karim Wajudika Al-A'amim Wabikalimatika Al-Tamat Lati La Yujawiz Unabbar Walafajir Ya Akram Min Ya Hasrib Ya Jalil Ant Tuh Sahil Umur Na Wa Tuh Dihah Hajat Na Wa Tuh Lig Ma Qas Dana Min Ma Qas Dunya Wal Akhira Inna Nashkuh Al-Doh Naila Abad Tuh Jamunana Am Ilaha Adai Malak Umurana Ilham Yakun Begadubun Alayna Fala Nubali Guayra Anna Fetuh Yaw Sahulana Na Udu Bin Nur Wajika Al-Dhi Ashraq Law Dulumat Wa Sun Ali Amr Dunya Wal Akhira Min An Yan Zilabina Gudubuk Ou Yakhila Alayna Sakutuk Lakal Udba Hatta Tarz Walah Walah Quwata Allahumma In Ao In Walah Al-Dhi Al-Dhi Asham Layla Al-Dhi 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 ke mutahirat fabil kudrati sakhirta biha ahla arda samawat sakhirlana kulubal makhlukat sakhirli hadhal ma'had al-amin kulubal makhlukat sakhirli jama'yatina nahdhatin ulama kulubal makhlukat wa'attif kulubal alamina bi asriha alayna walbisna qabulan bisal ma'had rabbana htimlana bil imani wal islam wajial inda antihai ajalina minh hadhi dunia akhir kalamina kalimat la ilaha illallah rab yassir wala tu'assir rabatna bil khair wal yattalat fala yashar nabikum ahada zhalika laman khusha rabah inna najj'alka fi nuhurihim wa nuhuduk mshurihim rabbana tina fi dunia hsana wa qinna dhaban nar wa sallam 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 amin alfatiha